Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini di penghujung hari bulan Juli 2021 tanggal 31 hari Sabtu Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Dan kalau hari Sabtu kita mulai dengan Rumi, tapi saya ingin melihat apa dulu yang ada di langit Dengan lihat astrologi chartnya ini Dan kayaknya memang di antara semua kesukaran ini Somehow sebenarnya kita sedang dibimbing ke arah yang lebih baik Tapi kita belum bisa melihat hal itu Jadi kita punya kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang nyata-nyata saja gitu loh Padahal nggak bisa dan kemudian kalau kita melihat petunjuk-petunjuk Kita tuh nggak terima kenapa harus melakukan sesuatu yang nggak masuk akal Jadi kayak ada informasi you have to do this No, why? Jadi kayak why gitu berat banget kita harus ngikutin apa yang menjadi arahan seperti itu Walaupun sebenarnya arahan itu sudah jelas Mengandung makna belajar dari masa lalu Dan mencoba untuk apa yang terbaik ke depan Dan kemudian apapun instruksi itu ya Jadi ada hal yang lebih besar yang bilang ke kita We have to do something Itu pun sudah memberi latar belakang yang sangat logis gitu Tapi Tapi why-nya dari kita tuh kayak kita Why gitu ya? Kenapa sih harus begitu? Jadi kayak ada tahanan untuk bisa menerima Karena kalau kita memang mau nggak mau harus ngikutin hal tersebut Dan mungkin memang kita bisa makir juga ya Apapun itu Tapi yang jelas kekuatan yang memaksakan itu lebih besar Dan memang energi yang konfrontasi Dua maskulin ini Mars dan Jupiter Ini kan memang masih ada Jadi kayak kita juga Kalau harus melawan sesuatu yang besar tuh Kayak kita lagi punya Punya tenaga banyak aja Entah habis makan Jadi ini kiasannya Entah habis makan satu piring penuh gitu ya Jadi kayak kita punya bahan bakar tuh Kayak nggak ada Nggak ada takutnya akan habis gitu Nggak tinggal dikit Tapi masih seger banget Jadi kita rasanya Mau ngelawan apa aja Dan energi Energi maskulin ini Focal pointnya adalah Lilith Jadi memang ini ada pihak yang Kayaknya demen banget gitu loh Nggosok aja gitu Terus aja Semuanya dipanas-panasin Biar meledak sekalian gitu Jadi ada energi itu Dan kayak punya pembenaran gitu Dan emang harus begitu Bener kan Aku kan keren Memang aku ngasih tau ke orang Itu apa yang diomongin sama penguasa Tentang apa yang seharusnya Apa yang dulu bagaimana kita belajar Siapa bilang itu yang paling benar Jadi ada energi seperti itu hari ini Anyway Itu yang ada di langit Yang saya bisa baca Kemudian Saya mungkin kembali lagi Nope Jadi Backnya mana Exit this reading Karena tadi saya belum mengacak Jadi saya perlu mengacak dulu Ya walaupun sebenarnya sudah kondisi teracak Satu kartu untuk hari ini Secret Phoenix Heart Tapi yang jelas memang ini Energi Energi maskulin Marsnya juga Jelas banget ya Memang kita kayak terbakar gitu Secret Phoenix Heart Tapi barangkali karena ini secret juga Mungkin hal yang membakar itu Mungkin memang ada Ada Skenarionya ya Supaya terjadi sesuatu Under the cover of blood Love has Many rose garden In total faith Love tenderly guides Every lover To garden of your heart Reason say The word is limited In six direction There is no way out Love says There is a way And I have traveled It many times Jadi kalau dari penggambaran ini Adalah Situasi yang tadi Sudah-sudah penuh Dengan darah Jadi memang Sudah pernah dicoba Dicoba dan kita Kita terluka Kita jatuh Karena kita nabrak tembok Or kita nabrak sesuatu yang Fire back ke kita Kita fire something gitu ya Kita menembak sesuatu Dan kita ditembak balik Kita luka Kemudian Karena kita punya keyakinan Ini bisa dilakukan dengan cara yang begitu Kemudian Dibalas Diomong Diomongin ke kita gitu Enggak Yang namanya logika gini Hanya ada Logika itu Hanya ada Enam kemungkinan gitu Jadi itu disebut Enam Saya gak tau Enam datang dari mana Tapi saya yakin itu Pasti ada penjelasannya Cuman saya gak tau aja Enam Hanya ada enam direction Terus Cinta bilang Enggak 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 Cuman enam Ada cara lain Selain yang enam Dan kalau bilang Enggak mungkin Orang saya sudah bolak-balik Dengan menggunakan love Bisa sampai ke Paradise tersebut Kira-kira seperti itu Tapi memang Ini adalah situasi Dimana kita mencoba Untuk Bergerak Karena motivasi yang besar Karena kita ingin Membelas sesuatu Dan kita Terhantam sesuatu Dan yang menghantam kita Adalah logika Logika yang sebenar-benarnya logika Tetapi ternyata Jawabannya Bukan di logika Tapi di cinta Something like that Hanya sampai situ Yang saya bisa jelaskan Jadi kalau Menurut saya Ini kan Dari kirinya kan Awan Awan itu kan ketika Pikiran kita Clouded ya Dan kita mencari Jawaban terhadap Sesuatu Nah yang namanya Kartu Clover ini Sesuatu yang Yang lebih Apa ya Lebih spiritual Dia adalah Keberuntungan Dan keberuntungan itu kan Datangnya bukan dari kita Langsung Tetapi kayak Sesuatu yang Yang tidak Unexpected gitu Datang Karena kita Kita beruntung aja Karena ada bantuan Somehow Bantuan bentuknya apa Itu gak pernah Antisipated gitu Dan membuat sesuatu itu Menjadi berubah Jadi ya Mungkin ya itu tadi Ya kalau Dimungkinkan Ya dimungkinkan Tapi caranya bagaimana Itu tidak Tidak bisa diantisipasi Oke Kita ambil Satu kartu Dari sini Angel of Gratitude Barangkali Ini ada Kaitannya dengan Merasa bagian Dari yang lebih besar When you You are filled with gratitude The universe gives you Abundance Saya gak bisa Langsung Menghubungkan Sorry Mungkin nanti Saya menemukannya Ketika menulis Atau Sebentar lagi Impatient Kita ingin Sesuatu Jadi kan Masa Gratitude itu kan Sama sekali Kebalikannya Gratitude ya Defending What matters Threat Jadi kayak kita Memperjuangkan Sesuatu Dan kenapa Kita memperjuangkan Sesuatu Advisenya Ongoing chaos Stubborn Jadi terus berjalan Outcome nya Kindness Caring Nostalgia Memories Childhood Really I don't get it Juga pada saat ini Let me see Ini kan situasi Dimana kita itu Enggak merasa nyaman Iya Jadi kalau kita Kembali lagi Bahwa ini Saatnya kita Kayak fire up Gitu ya Ada sesuatu Yang membakar kita Untuk Untuk Membela sesuatu Kita harus Membela kebenaran Kayak kita Marching Demonstrasi Sesuatu Dan memang Harus demikian Kita Demonstrasi Oh come on Karena apa Karena kita Ingin mengembalikan Situasi Seperti Yang dahulu Oke I still don't understand Dan ini Pesan yang ini Mengatakan You are not Your stories All you are Is the person Telling the story Jadi kalau disini kan Ini kayak Sama sih ini Mendukung Kalau kita mau Marching ke depan Gitu ya Kalau masa lalu Kita gak berani Ya mungkin Sekarang jadi berani Karena saya Ingin telling the story About us Anyway Kalau menurut saya Tadi yang satu kartu Yang saya tidak bisa jelaskan Adalah Grecicut Kalau kita mau Mau Masukkan Adalah Sebenarnya Mungkin ini Anti Grecicut Atau Grecicutnya kita Adalah dalam bentuk Kita mengupayakan Sesuatu Untuk Yang lebih lemah Karena kita sedang Memperjuangkan Sesuatu Anyway Dengan bulan Yang square Matahari Dan square Dengan Merkurius Itu sendiri Memang kita Gak bisa berjalan Pakai logika Kita pasti Ada Pesan lain Disitu Yang kita ambil Dan jelas Karena Lilith Vocal pointnya Dari Dua energi Maskulin Ini Lilith Itu Feminine Kayaknya Memang Energi Feminine Yang Yang Tidak Rasional Dan Ingin Memperjuangkan Sesuatu Dan Matahari Melawan Saturnus Memang Ada energi Pemberontakan Anyway Anyway Kalau Saya mau Tutup video ini Dan biasanya Kalau gak Masuk Kalau gak Ceritanya Gak Masuk Somehow Videonya Gak Bisa Uploaded I don't know Why Kalau gak Bisa upload Saya gak Pernah Mempertanyakan Artinya Saya harus Membuat Lagi Kalau Misalnya Video ini Bisa Uploaded Yang Ingin Saya Ceritakan Adalah Mungkin Akan Ada Situasi Dimana Ada Pertentangan Dan Dari Grassroot Itu Atau Dari Jiwa Yang Paling Dalam Kalau Kita Konteksnya Di Diri Kita Di Rumah Kita Itu Adalah Ketika Kita Sedang Memperjuangkan Kesejahteraan Kita Melawan Orang Yang Paling Yang Paling Berkuasa Di Rumah Tersebut Di Tempat Tersebut Di Situasi Sosial Tersebut Ataupun Apapun Konteksnya Dan Itu Memang Harus Dilakukan Tapi Just Be Very Careful Just Be Very Careful Saya Tidak Ingin Menyarankan Sesuatu Yang Berbahaya Sama Sekali Tidak Tapi Yang Jelas Disini Disampaikan Adalah Kalau Kita Punya Cerita Kalau Kita Punya Kebutuhan Kalau Kita Memang Ingin Mengembangkan Sesuatu Yang Memang Kita Yakin Adalah Kebenaran Apapun Yang Terjadi Besok Apakah Kemudian Kita Bisa Membuktikan Itu Benar 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 Salah Whatever Tapi Hari Ini Kita Berfikir Kita Harus Memperjuangkan Just Do it Just Be Very Very Careful Oke Wenita Indra Sari Sini Semoga Membantu Selamat Hati Dan Cahaya